Selamat pagi kelas 3 Oke untuk pelajaran hari ini Kita akan Bercerita tentang Kejadian 11 ayat 1 sampai 13 Tentang menara Babel Pada zaman dulu Setelah Tuhan Yesus memberikan air bah Dan Tuhan Yesus memberikan Tanda yaitu Pelangi Tuhan tidak akan memberikan air bah lagi Banyaklah Bangsa-bangsa Banyaklah keturunan Nuh Yang tinggal di tempat yang sama Dengan bahasa yang sama Mereka berencana Dan berpikir Wah kita satu daerah Satu tempat dan kita memiliki bahasa yang sama Agar Agar keturunan kita Agar keturunan kita tetap termasyur Marilah mereka berpikir Marilah kita membangun sebuah menara Menara yang tinggi sampai ke langit Tuhan melihat Bangsa tersebut Dan Tuhan Dan Tuhan tidak Menyukai hal tersebut Akhirnya Tuhan Mengacaukan bahasa mereka Contohnya Ada yang bilang Tolong ambilin batu dong Dan yang lain bilang Please get me Bricks Dan mereka Satu sama lain Tidak mengerti Karena Bahasa mereka Sudah dikacaukan Tuhan Anak-anak tahu Apa arti Babel Babel artinya Membingungkan atau Mengkacaukan Membuat bingung Untuk itu Pelajaran hari ini Kita diajarkan Untuk tidak Sombong Dan Marilah kita Menendahkan diri kita Terhadap sesama kita Agar kita bisa lebih dekat Kepada Tuhan Dan mengingat akan Janjinya Bahwa hidup ini Bahwa hidup ini Harus menjadi berkat Bagi sesama kita Sekian pelajaran Sekian pelajaran hari ini Tentang Menara Babel Sampai ketemu Minggu depan Bye Greatly Tentang Menara Babel